Hai guys, bertemu lagi dengan channel Bulan Gontina, masih dengan materi tekanan dan sub-materi aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Taukah kamu, selain pada benda, konsep tekanan zat juga terdapat pada makhluk hidup, misalnya pada mekanisme pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan, tekanan darah manusia, dan tekanan gas pada proses pernafasan. Kamu penasaran bukan dengan semua itu? Ayo kita pelajari! 1. Pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan Masih ingatkah kamu berkas pengangkut pada tumbuhan? Ya, silam dan flum Silam dan flum adalah jaringan seperti tabung yang berperan dalam sistem pengangkutan. Air dan mineral dari dalam tanah akan diserap oleh akar, kemudian diangkut melalui silam ke bagian batang dan daun tumbuhan. Zat makanan yang dibuat di daun akan diangkut melalui slum ke bagian lain tumbuhan yang memerlukan zat makanan. Bagaimana mekanisme pengangkutan air, mineral, dan nutrisi tersebut? A. Pengangkutan air pada tumbuhan Masih ingatkah kamu susunan jaringan pada akar mulai dari jaringan terluar hingga terdalam? Jaringan-jaringan itulah yang akan dilalui oleh air ketika masuk ke dalam tumbuhan. Pertama-tama, air diserap oleh rambut-rambut akar. Kemudian, air masuk ke sel epidermis melalui proses secara osmosis. Selanjutnya, air akan melalui kortex. Dari kortex, air kemudian melalui endodermis dan perisiko. Selanjutnya, air masuk ke jaringan silem yang berada di akar. Setelah tiba di silem akar, air akan bergerak ke silem batang dan ke silem daun. Tumbuhan tidak mempunyai mekanisme pemompaan cairan seperti pada jantung manusia. Lalu, bagaimanakah air dapat naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi? Simak penjelasan berikut ini. Air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh-tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Sifat ini seperti yang terdapat pada pipa kapilar. Pipa kapilar memiliki bentuk yang hampir menyerupai sedotan, akan tetapi diameternya sangat kecil. Apabila salah satu ujung pipa kapilar dimasukkan ke dalam air, air yang berada pada pipa tersebut akan lebih tinggi daripada air yang berada di sekitar pipa kapilar. Begitu pula pada batang tanaman. Air yang berada pada batang tanaman akan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan air yang berada pada tanah. Daya kapilaritas batang dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adesi. Kohesi merupakan kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang tidak sejenis. Adesi adalah kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang tidak sejenis. Melalui gaya adesi, molekul air membentuk ikatan yang lemah dengan dinding pembulu. Melalui gaya kohesi, akan terjadi ikatan antara satu molekul air dengan molekul air lainnya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya tarik-menarik antara molekul air yang satu dengan molekul air lainnya di sepanjang pembulu silam. Selain disebabkan oleh gaya kohesi dan adesi, naiknya air ke daun disebabkan oleh penggunaan air di bagian daun atau yang disebut dengan gaya isap daun. Air dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Pada daun, air juga mengalami penguapan. Penguapan air oleh daun disebut transpirasi. Penggunaan air oleh bagian daun akan menyebabkan terjadinya tarikan terhadap air yang berada pada bagian silam, sehingga air yang ada pada akar dapat naik ke daun. D. Pengangkutan nutrisi pada tumbuhan Semua bagian tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, dan bagian lainnya, memerlukan nutrisi. Agar kebutuhan nutrisi di setiap bagian tumbuhan terpenuhi, maka dibutuhkan suatu proses pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis berupa gula dan asam amino ke seluruh tubuh-tubuhan. Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh-tubuhan terjadi melalui pembulut flow. Pengangkutan zat-zat hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya, yaitu daun atau daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi ke bagian tanaman lain yang dituju atau daerah yang memiliki konsentrasi gula rendah dengan dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melalui pembulut silam dan flow. Terima kasih telah menonton! 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 Angka pertama menonton! menonton! Terima kasih telah 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 menonton! pada setiap organ darah yang masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis memiliki PO2 yang lebih rendah dan PCO2 yang lebih tinggi daripada udara di dalam alveoli alveoli merupakan jabak dari alveolus pada saat darah memasuki kapiler alveoli CO2 yang terkandung dalam darah berdipusi menuju alveoli dan O2 yang terkandung dalam udara di alveoli berdipusi ke dalam darah akibatnya PO2 dalam darah menjadi naik atau banyak mengandung oksigen dan PCO2 dalam darah menjadi turun atau sedikit mengandung karbon dioksida darah tersebut selanjutnya menuju ke jantung kemudian dipompak ke seluruh bagian tubuh pada saat darah tiba di jaringan tubuh O2 dalam darah tersebut mengalami difusi menuju jaringan tubuh kandungan CO2 kandungan CO2 dalam jaringan tubuh lebih besar daripada kandungan CO2 dalam darah sehingga CO2 dalam jaringan tubuh mengalami difusi ke dalam darah setelah melepaskan O2 dan membawa CO2 dari jaringan tubuh darah kembali menuju jantung dan dipompak lagi ke paru-paru Taukah kamu letak jantung? Jantung terletak di longga dada di antara dua paru-paru Tugas buat kamu coba kamu pikirkan mengapa Tuhan menciptakan manusia dengan menempatkan jantung di longga dada Selamat belajar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya